Iya kemarin sepertinya dimikahkan kembali ya seperti apa sih proses waktu dikawah itu sendiri Oh ada satu tempat intinya enggak rame-rame memang buat sakral aja semakin ya doanya semakin ya namanya baliknya enggak dia mau di apa namanya sih enggak rame-rame dengan niat yang sehingga alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya mohon doanya aja semoga kita diberikan selalu kesehatan dan apa ya pelancaran ya untuk hidupnya jadi lebih baik lagi ada perubahan gak sih Kak Bukti sama Bunda ada perubahan gak sih setelah rujuk ya perubahan ya lagi proses semuanya proses bisa langsung berubah gitu semuanya ya Bunda ini kalau menurut aku aku sih lebih dia lebih sayang sama aku lebih perhatian banget lebih apa pokoknya kayaknya kedua-duaan terus gitu sama pacaran terus ya iya sudah ada program ngomong-ngomong kita tidak mau ya dari Bukin kalau rezeki dari Allah kita nggak pernah tahu ya Cuman ya saat ini ya kita udah cukup dua saja udah besar-besar kita doain aja semuanya kita jalanin sekolah kita aku anak-anak ya kedepannya aja ya berjalan semoga berjalan semua dengan baik aku bisa menjadi ibu anak terus istri yang lebih baik lagi di depannya ya ya menang-menang berjalan mau mungkin kayak bulan-bulan kecil-kecilan tapi tiap bulan-bulan itu tiap hari buat kita ini kemenanam ini jadi selalu berdua mulut sama Bunda ini memang ya Alhamdulillah rezekinya emang lagi berdua ya gitu kalau kerjaan ya sebisa mungkin emang berdua gitu-gitu ya Alhamdulillah sih jalannya ya diberikan sekarang berarti memang rezekinya lagi berdua terus nih ya diminta sama ini selalu berdua berdua malah lebih lengkap lebih berempat sebenarnya ya berempat sama anak-anak makin rezekinya makin diberikan Allah ya benar-benar berbeda pada saat mungkin sendiri-sendiri ya berarti ini pekerjaan sudah mulai menerima lagi banyak atau masih ada pembatasan ya Alhamdulillah aja ya ada aja ininya setelah melikah gitu terus kayak gini-gini kita datangin juga buat silaturahmi lagi ya itu menjalin hubungan lagi terus masih ini pengobatan bolak lagi atau sudah cukup kembali kemarin pasal? ya untuk kontrol tetap harus ya Bund ya kontrol kita pengobatan lah masih terus kontrol tapi nggak se-apa sesering sebelumnya ini udah 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 bagus banget jadi tinggal cuman ya paling kalau misalnya memang ada apa-apa baru ya tapi tetap harus minum abadah juga tetap ya berarti masing-masing ini deh kasih tau kita gimana ceritanya buat maksudnya dukungan dari orang tua dan hubungannya dengan orang tua nah udah itu tidak akan aku jawab sama Bunda ini maaf ya rumah yang kemarin mungkin akhirnya tidak jadi dijual atau gimana? nah intinya kita udah pindah rumah sekarang dengan luasannya yang baru juga intinya gak pengen masa lalu jadi ya kalau proses ya masih jual karena kita pengen jual aja berarti masih proses belum ada yang? belum belum laku nanti tinggal lihat aja di apa ya Bund? gak ada lah ya lihat dimana deh pokoknya berarti benar-benar gak buka lembaran baru betul? oh iya dong kita buka lembaran baru kita mudah-mudahan bisa saling melindungi, menyayangi dan yang pasti kita akan terus bersama sampai maut pemisahkan lah ya amin mungkin ke depannya gimana pengharapan kalian ya kita ya lah pokoknya intinya jalanin yang ada di depan sekarang gitu ya gitu kita udah gak banyak apa namanya udah gak banyak bermimpi sekarang intinya mau jalanin ikutin jalan Allah dan gitu aja Bund, menguatkan hati nih mungkin kalau Bunda sama Kak Bekirucuk ada pihak-pihak ya yang mungkin tidak suka gimana sih menguatkan support satu sama lain nih kalian berdua nih ya berdoa aja kita berdoa gitu loh kalau kan gak ada yang tahu niat kita masing-masing gitu ada yang boleh kontra, boleh pro tapi kan ya dengan semua resiko apapun itu yang aku ambil intinya berharap ini lebih baik lagi karena dia tetep bapak anak-anak aku yang berharap semuanya baik-baik aja sampai seterusnya mungkin salah satu pembuktian juga ya Bund saya bijaksana banget Bunda ya salah satu pembuktian juga ya Bund yang menunjukkan ke orang-orang yang mungkin menilai memandang sebelah mata gitu ya Bunda ya apapun orang bisa memandang seperti apapun kita biarin aja lah orang mau ngomong apa yang penting kita buat, kita saling memuatkan, saling percaya, saling maafkan itu yang paling penting dan mohon apa namanya doanya untuk itu terima kasih ya